Halo, semangat pagi semuanya teman-teman bersama dengan saya Jimika Santosa kembali teman-teman, disini saya akan membahas tentang GERD, juga tentang jantung dan juga anxiety apa bedanya mereka dan semoga bagi teman-teman yang sekarang masih kebingungan bisa terbantu dengan adanya video ini, sehingga teman-teman bisa lebih baik lagi, oke? bagi yang penasaran, apa itu bedanya dan yang mau lebih baik lagi, silahkan tonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru pertama kali silahkan klik tombol subscribe-nya, dan juga klik tombol loncengnya selanjutnya kita akan bahas GERD atau asan lambung yang naik ke kerongkongan asan lambung yang naik ke kerongkongan itu biasanya gejala-gejala yang sering timbul adalah dada panas biasanya kemudian tenggorokan mengganjal kemudian kalau kita nelan rasanya susah seperti itu, kemudian juga biasanya kita akan ada batuk kemudian kita juga akan rasanya rasanya kalau bangun pagi itu bisa melutnya asam atau pahit juga, kemudian juga perutnya mual seperti itu juga bisa anda merasakan dada nyeri ataupun nafas sesak seperti itu juga bisa nah, biasanya teman-teman ketika anda baru pertama kali mengalami GERD apalagi ketika anda mengalaminya misalnya mendadak gitu ya misalnya, misalnya anda terbangun tengah malam tiba-tiba, dan kemudian anda merasakan jantung anda berdebar anda merasakan dada-dada nyeri anda merasakan nafas kayak pendek seperti itu anda merasakan ketakutan wah, jangan-jangan jantung nih seperti itu, kemudian anda segera lari ke IGD nah, itu langkah yang tepat sekali ketika teman-teman ke IGD karena ini akan memastikan bahwa ini jantung atau bukan nah, ketika teman-teman sudah sampai ke IGD dan kemudian dinyatakan bahwa oh, kamu sehat kamu hanya asam lambung saja maka izinkan percaya bahwa itu hanya apa, hanya asam lambung atau GERD nah, biasanya nih teman-teman yang menjadi masalah adalah ketika sudah dikatakan bahwa kita sudah mengalami GERD ataupun asam lambung kita masih kepikiran terus ya, kita masih kepikiran terus ya, memang gejalanya itu memang mirip sebenarnya ya, itu antara dada-dada nyeri, sanapas itu yang kemudian membuat kita jadi kepikiran aneh-aneh cuma, sekarang lagi bedakan ya kalau anda sudah ke dokter sudah di ER sudah cek jantung sudah EKG sudah semuanya ya, berarti anda aman jantungnya nah, masalahnya adalah ketika teman-teman sekarang tidak bisa memahami itu dalam artian tidak bisa menerima hasil itu dalam artian masih tidak percaya lah ya masih tapi kok masih rasa tidak nyaman ya masih tidak nyaman timbul ya memang dengan asam lambung seperti itu ya, ya, memang gejala-gejalanya asam lambung itu masih seperti itu teman-teman ya nah, kemudian tapi kalau ini kemudian ternyata terkonversi terkonversi atau berubah kemudian teman-teman jadinya takut terjadi apa-apa dengan teman-teman nanti takut kalau saya meninggal tiba-tiba nanti saya takut kalau sakit berat seperti itu maka yang terjadi adalah teman-teman sudah mengalami gangguan kecemasan ya, gangguan kecemasan ini yang ketika teman-teman seringkali merasakan gangguan kecemasan yang terjadi adalah apa yang terjadi adalah teman-teman jadi terganggu aktivitasnya atau bahkan tiba-tiba terserang panic attack yang sering menguncul-kali menguncul atau juga mengalami generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum menyeluruh dimana teman-teman jadinya seringnya jadi terganggu aktivitas sehari-hari mengalami kecemasan sepanjang hari seperti itu belum lagi nanti kemudian teman-teman bisa merasakan dari yang semula pede kemudian jadi gak pede kan nah, semula saya bisa ngomong sama orang saya pede bisa ngomong sama orang kemudian jadi gak pede aduh, kenapa nih saya seperti ini itu membuat teman-teman jadi kepikiran yang gak-anggak kemudian lari lagi kemudian ketika ketemu misalnya ke mall gak nyaman, keliengan dan sebagainya nah, itu teman-teman sudah mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder ya, jadi itu teman-teman anda, teman-teman perlu membedakan itu jadi, gejala yang sama adalah di beberapa gejala akan ada sama memang, tapi pastikan percaya bahwa kalau anda gak ada jantung ya penting gak ada jantung cara mengatasi gangguan kecemasan dan sudah saya banyak bahas di youtube ya, teman-teman silahkan cek aja video-video saya selama ini banyak banget cara membahas bagaimana mengatasi gangguan kecemasan nah, saya juga bahas tentang gejala juga teman-teman beberapa nah, gejala itu yang paling penting adalah bagaimana anda mengatur porsi porsi, porsi, porsi yang benar-benar adalah sedikit dan agak sering dan juga makanan yang tidak boleh dikonsumsi jadi, anda hanya benar-benar makan yang fiber makan-makan yang seratnya banyak seperti itu anda makan buah, anda makan sayur yang benar-benar seratnya banyak dan juga porsinya yang kecil seperti itu ketika anda bisa menyatukan itu dan juga mengolah pola pikiran anda dengan jauh lebih baik biasanya gej akan membaik kalau anda bisa manajemen itu dengan baik biasanya gej juga akan lebih baik lagi nah, oke demikian teman-teman video dari saya semoga apa yang saya bahas disini bisa membantu teman-teman dan silahkan komen di kolom komentar kira-kira teman-teman mengalami apa atau manfaat apa yang teman-teman dapatkan dari video ini oke, demikian semuanya salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia selamat menikmati